Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum acara Zoom pada malam ini kita mulai. Perkenalkan saya membaca tata tertib peserta kajian muslimah 2023. Yang pertama, peserta memasuki ruang Zoom pukul 19.15 WIB dan diharap mengaktifkan mode diam atau mute untuk menjaga ketertiban. Kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk menggunakan display name untuk memudahkan panitia mengadmit dengan format peserta at nama at instansi. Contoh, peserta at rahma at Universitas Muryakudus. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk menyalakan fitur kamera dan menggunakan background yang telah disiapkan oleh panitia. Yang keempat, selama kegiatan berlangsung, peserta akan otomatis dimudah diamkan oleh panitia kecuali narasumber dan akan dinyalakan kembali mikrofonnya apabila sesi tanya-jawab berlangsung. Yang kelima, untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melakukan raise hand ketika sesi tanya-jawab. Dan akan dipersilakan untuk on mic untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Yang keenam, peserta diwajibkan untuk melakukan takap layar atau screenshot sebagai bukti keikutsertaan selama kegiatan dan akan dijadikan sebagai bukti claim and certificate. Minimal mengikuti dua pertemuan. Yang ketujuh, peserta dapat mengisi link presensi yang akan dikirimkan melalui kolom chat setelah sesi diskusi berakhir dan melakukan double check agar tidak terdapat kesalahan dalam penulisan. Yang kedelapan, peserta hanya diizinkan melakukan dokumentasi untuk keperluan password claim certificate dan untuk dokumentasi pribadi. Yang kesembilan, doorpress. Peserta wajib mengikuti tiga kali pertemuan dan aktif bertanya. Doorpress dapat diambil di Basecamp for me dengan menghubungi panitnya terlebih dahulu. Oke, itu tadi berapa tata tertib peserta Kajian Muslimah 2023. Masuk kepada pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walul ukdata milisani yafqa wukawli amma ba'd. Yang terhormat, Bapak Dr. Subhanya S.A.M.S. selaku pembina formi UMK. Yang saya hormati, Aina Alimwarur Azizi selaku ketua umum formi UMK. Dan Utina Fadila Wirde selaku ketua panitia kajian putinan muslimah. Dan Ibu Noratia selaku pemateri serta peserta yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur Alhamdulillah marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian rutinan muslimah 2 dengan tema akhlak dan adab perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada jujuran kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin, amin, Allahumma, amin. Baiklah, perkenankan saya bulan dari selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Ada pun susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suji Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Formi UMK. Keempat, penyampaian materi dan sesi tanya-jawab. Kelima, doa. Dan terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmawah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suji Al-Quran yang akan dibacakan oleh Utina Firda Oktavia. Kepadanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim 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 Bismillahirrohim Bismillahirrohmanirrohim 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 Bismillahirrohim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada Utina Firda Oktavia Saya ucapkan terima kasih Acara selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Formi UMK Hadirin dimohon untuk menghidupkan kamera Serta pada posisi siap Terima kasih 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 telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! islam yang roh matahil alami menuju UMK yang islami tak kenal lelah dan tak kenal menyerah kormi UMK terus berdakwah kormi mahasiswa islam UMK berkampan hidupanmu anak kecuna bocung buanglah alam sayur padamu kormi mahasiswa islam UMK berkampan hidupanmu mahasiswa islam yang roh matahil alam sayur padamu acara selanjutnya yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Atiyah sebelum penyampaian materi saya akan membacakan CV pemateri Nama komateri Nur Atiyah SSM HUM Kontak HP atau WA bisa dicatat teman-teman bila ada perlu 0812-358-3262 Email nur.atiyah.umk.ac.id Alamat Bulung Kulon RT2 RW3 Jekulo Kudus Kode POS 59382 Untuk sosmed IG dan Facebook at Atiyah Romain Tempat tanggal lahir Jombang 25 April 1982 Kompetensi Pustakawan tersertifikasi tahun 2016 Mendeley Advisor tahun 2016 Associates Editor Deutsch tahun 2016 hingga 2019 Pengalaman Kerja Pustakawan Universitas Muriakudus tahun 2019 KUPT Perpustakaan Universitas Muriakudus 2013 hingga 2021 Kepala Bagian Kepegawaian BAU Universitas Muriakudus tahun 2022 Organisasi Wakil Ketua II Forum Perpustakaan Perpuruan Tinggi Jawa Tengah Pada tahun 2020 hingga 2023 Wakil Sekretaris II Ikatan Sarjada Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia Tahun 2019 hingga 2021 Pendidikan Universitas Indonesia Magister Ilmu Perpustakaan dan Informasi tahun 2008 Universitas Zember Sastra Inggris tahun 2004 Pondok Pesantren Al-Islahiyah tahun 1998 Pelatihan Short Term Training Leadership Institute Hong Kong University Library tahun 2018 Narasumber Pelatihan Akreditasi Perpustakaan Perpuruan Tinggi FPPTI 2021 Seminar Nasional Komunikasi Ilmiah IAIN Kudus tahun 2019 Kepada Bu Nor Atia, saya persilakan Terima kasih buat bulan dari Surah saya jelas? Sudah menuju Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Inna alhamdulillah Nahmatuhu wa nasta'ainuh Wa nasta'ubiruh Wa na'udhu billah Min syururi ankusina Wa min sayyat a'malina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Illadzi an'amana Bi ni'mat al-iman wal-islam Wa musallim Wa nusallim Ala khairi al-anam Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajamwain Al-Mabaduh Jumpa kembali ya teman-teman Ini yang kedua ya Mbak Mbak Wulendari Hari ini temanya Adab dan akhlak perempuan dalam keluarga dan masyarakat Oke Yang Oke Jadi Kalau kita selalu mengingat itu Ad-dunia mata Akhiru mata'iha Mar'atuh soliha Dunia ini adalah perhiasan Dan sebagai baiknya perhiasan adalah Perempuan soliha Dan perempuan soliha itu tentu saja Perempuan yang berhias Adab dan akhlak Yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Dituntunkan oleh Rasulullah S.A.W. Nah Slide Selanjutnya Mbak Oke Kenapa kok perempuan Harus memiliki adab dan akhlak yang bagus Memangnya apa peran mereka Perempuan kita sebagai perempuan ini Di keluarga Di masyarakat itu Sebenarnya sebagai apa Kalau yang paling utama Kita selalu mendengar Bahwa Perempuan Sebagai ibu Alpun Madrasah tul'ullah Madrasah pertama Bukan hanya di rumah Ketika Peran-peran Perempuan Sebagai uni Sebagai madrasah itu Selain di rumah Bisa juga di sekolah Di kampus Di masyarakat Gitu ya Kalau ada Pepatah Arab Yang nasyur itu Anissa Imadul Bilak Perempuan itu Tiangnya negara Kalau perempuan-perempuan Di suatu negara itu Baik Maka Baik pula negaranya Perempuan-perempuan itu Tentu saja bisa mendidik Generasi-generasi Bansa yang baik Sehingga Negara itu juga Akan menjadi baik Demikian pula Sebaliknya Kalau perempuan-perempuannya Jelek Perempuan-perempuannya Hancur Nah potensi Rusaklah Negaranya Kemudian perempuan Harus kuat Dalam mengembangkan Tidak dan akhlaknya Kenapa Karena Dia juga Sebagai Perempuan Kita sebagai Pendidik Sebagai ibu Itu nantinya Kalau tonton mahasiswa Nanti kalau sudah Menjadi ibu ya Surga Di bawah telapak kaki Nah Ridonya Allah Ridonya Tuhan Itu juga Terletak di Ridonya Orang tua Ridonya Bapak Dan ridonya Ibu juga Jadi Sebagai ibu Kalau menjalankan Peran Sebagai ibu Dikeluarkan Nanti Memang harus Sangat Berhati-hati Bagaimana Nah sekarang Bagaimana Bagaimana Kita menjalankan Peran Sebagai pendidik Kita perempuan Bagaimana Bisa menjalankan Peran Sebagai pendidik Yang berada Dan berakhlak Yang baik Next slide Pertama Kita harus Membekali diri Dengan Belajar Nah Adab Akhlak Dan segala Perilaku kita Sehari-hari Apa yang kita Lakukan Tentu Sebaiknya Diawali Dengan Didasari Didasarkan Kepada Ilmu Kalau Dasar Dasar Sekali Akhir Yang dasar Sekali Kita pelajari Itu Jadi Menuntut ilmu Itu Wajib Bukan hanya Kepada para Muslim Yang laki-laki Tapi juga Untuk perempuan Perempuan Itu wajib Menuntut ilmu Tidak Hanya Di sekolah Menuntut ilmu Tidak Tidak hanya Dibatasi Di sekolah Atau di kampus Menuntut ilmu Bisa juga Dengan belajar Kalau sekarang Tentu Sangat banyak Formal Mampu informal Kemudian Apa sebenarnya Yang wajib Kita belajar Di pertama Supaya Kita bisa Mendasarkan Supaya Kita bisa Berlaku Yang baik Sebelum Kita Mempelajari Berlaku Yang baik Tentu saja Perempuan Ini Sebagai pendidik Sebagai pendidik Itu Wajib Belajar Syariah Jadi Bagaimana Fikih Dasar Itu Harus Kita Kuasai Misalkan Tentang Bersuci Tentang Kuasa Tentang Sholat Yang sangat penting Bagi perempuan Yang dialami Sendiri Itu Tentang Hed Tentang Istihad Nipas 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 Dan sebagainya Sebagai contoh Misalkan Kita sholat Hari-hari Kita sholat Sholat Wajib Saja Satu hari Lima kali Kita sudah Tahu Ini rupanya Sholatnya Kita Makan Sholat Dengan Benar Mulai Dari Niat Sampai Kemudian Salam Tapi Ternyata Kita Bawa Najis Ternyata Tempat Kita sholat Ini Najis Atau Baju Kita Baru Saja Melewati Terkena Cairan Cairan Yang Najis Artinya Kita sholatnya Sudah Benar Tapi Tidak Sah Karena Syarat Sahnya Tidak Terpenuhi Yaitu Harus Suci Badan Dan Tempat Bintang Tolong Tentang Yang Dasar Itu Harus Kita Kuasai Karena Kita Sebagai Pendidik Nanti Juga Akan Mendidik Anak Kita Dan Yang Dasar Dasar Itu Syariat Yang Dasar Itu Juga Kita Pakai Dalam Ibadah Kita Dan Pergauhan Kita Serta Kita Menjalankan Peran Sehari Hari Next Slide Coba Selain Belajar Kita Harus Ngapain Lagi Nah Ini Akhlak Perempuan Akhlak Perempuan Sebagai Dalam Menjalankan Perannya Di Keluarga Dan Masyarakat Perempuan Itu Tidak Cukup Hanya Dengan Pintar Mengetahui Yang Dasar Tadi Ataupun Berbagai Macam Ilmu Yang Kemudian Menjadi Bakal Kita Menjalankan Peran Misalkan Kalau Psikolog Ada Punya Dasar Ilmu Psikologi Atau Teman-teman Yang Menjadi Guru Ada Dasar Ilmu Pendidikan Selain Juga Kita Memiliki Bekal Dalam Ilmu Kita Harus Mulai Membiasakan Diri Yang Masih Mahasiswa Melakukan Riyadun Melakukan Riyadun Banyak Berdoa Cerita Cerita Tentang Orang Orang Sukses Biasanya Adalah Mereka Mereka Yang Ibu Orang Tua Nenek Kakeknya Itu Banyak Sekali Ibu Nenek Orang Tuanya Dan Padaul Padaulunya Itu Kuat Sekali Dalam Tirakat Dalam Keturunan Keturunan Yang Sangat Amat Hebat Itu Sebenarnya Riyadun Apa Terakat Apa Yang Sudah Beliau Lakukan Ada Yang Pernah Membaca Pernah Mendengar Mbak 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 Ulandari Mbak Fatila Belum 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 Jadi Punya Halimah Itu Ibunda Tratuh Syansim As'ari Pernah Tirakat Berpuasa Selama Setahun Untuk Setiap Putranya Jadi Untuk Satu Putra Dia Masani Satu Tahun Untuk Suaminya Masani Satu Tahun Ada Putranya Lagi Dipasani Juga Satu Tahun Termasuk Kemudian Untuk Beliau Sendiri Saya Pernah Membaca Buku Tentang Ibu-ibu Presiden Indonesia Nah Bukunya Presiden Republik Indonesia Ini Ternyata Juga Tidak Kaleng-kaleng Tirakatnya Kalau Ibunya Gustur Dalam Suatu Cerita Itu Beliau Ketika Hamil Gustur Setiap Satu Hari Menghatam Satu Kali Al-Quran Hatham Al-Quran Di Riwayat Lain Setiap Tiga Hari Hatham Al-Quran Artinya Kalau Tiga Hari Sekali Itu 30 Jus Satu Hari 10 Jus Berarti Kalau Sholat Lima Kali Setiap Kali Sholat Mungkin Dua Jus Begitu Riyadh Itu Kemudian Mungkin Yang Menjadikan Allah Bergenda Memberikan Putra Putri Dan Jujudu Yang Seles Melihat Kalau Kita Belum Mampu Kita Sudah Jauh Kita Sekarang Budanya Banyak Sekali Kalau Dulu Mungkin Belum Ada HP Belum Ada Yang Discrolling Menghibur Diri Sendiri Kita Atas Ketidak Mampuan Kebelum Mampuan Untuk Melakukan Terakat Terakat Yang Sudah Dilakukan Oleh Para Ibu Hebat Paling Tidak Kita Bisa Melakukan Salawat Minimal Seribu Sekali Salawat Jibril Itu Pendek Sekali Itu Dalam Keadaan Apapun Misalnya Dalam Keadaan Kita Sebagaimana Janji Istiqomah Itu Khairun Min Al-Fid Karomah Bebek Dari Seribu Karomah Bebek Kemuliaan Insyaallah Ada Hasilnya Meskipun Tidak Kita Tidak Kita Rasakan Insyaallah Akan Bisa Dirasakan Oleh Anak Jujur Kemudian Juga Bisa Mulai Membiasakan Ini Yang Sederhana Itu Adalah Fatehah Empat Puluh Satu Kali Untuk Setiap Kalau Yang sudah Jadi Ibu Nanti Untuk Setiap Anaknya Kalau Jadi Masa Satu Tahun Fatehah Empat Puluh Satu Kali Setiap Antara Shalat Antara Isya Dan Sudah Antara Isya Dan Sudah Panjang Sekali Bisa Sebelum Tidur Bisa Sebelum Kita Shalat Subuh Menunggu Subuh Cukup 41 Kali Setiap Hari Di Telat Kalau Belum Punya Anak Mentehai Diri Sendiri Aja Insyaallah Akan Ada Hasilnya Ini Penting Riyadhuh Riyadhuh Seorang Perempuan Sebagai Ibu Terutama Sebagai Guru Nah Ini Mungkin Teman Teman Ada Yang Sudah Ngajar Sebagai Guru Nah Ini Penting Sekali Oke Dosen Sangat 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 Bisa Kita Mulai Next Slide Belajar Kita Juga Berdoa Dan Ini Itu Saja Memberikan Contoh Yang Baik Kalau Perempuan Itu Perempuan Gampang Sekali Maidu Hasanah Bukan Maidu Hasanah Tapi Maidu Hasanah Mudah Sekali Kita Melakukan Itu Namun Itu Tidak Cukup Sekipun Memberikan Kata-kata Yang Baik Kita Juga Harus Mulai Memberikan Teladan Yang Baik Juga Untuk Teman-teman Pada Lintungan Untuk Murid-murid Untuk Anak Terutama 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 Teladan Yang Baik Yang Bisa Kita Berikan Itu Yang Sesuai Dengan Dituntunkan Dan Sudah Dipraktekan Perilaku Rasulullah S.A.W. Karena Sudah Jelas Sudah Sangat Jelas Bahwa Rasulullah Itu Diutus Tidaklah Saya Diutus Kecuali Hanya Untuk Menyempurnakan Akhlak Yang Mulia Akhlakul Karimah Nah Kalau Kita Pernah Diingatkan Bahwa Habis Nabi Itu Allah Itu Tidak Tidak Melihat Penampilan Fisik Kamu Secara Eksternal Tidak Melihat Eksternalnya Dan Tidak Dengan Suaranya Suaranya Merdu Sangat Enak Didengar Begitu Bukan Juga Dari Yang Eksternal Tapi Melihat Lalu Hati Kalian Yang Bahkan Kita Tidak Tahu Nah Dan Amal-Amal Yang Sudah Kita Lakukan Jadi Memberikan Telah Dan Hasana Ini Tentas Saja Alimuzi Adalah Dengan Perbuatan Nah Kalau Anak Kecil Kalau Kita Punya Anak Nanti Dan Teman Teman Ningga Kalau Sudah Punya Anak Begitu Anak Kecil Sangat Mudah Untuk Meniru Sangat Cepat Untuk Meniru Anak Besar Pun Begitu Anak Besar Itu Kalau Diberi Contoh Perilaku Yang Baik Begitu Sangat Mudah Lebih Lebih Mudah Untuk Memberikan Contoh Yang Baik Melalui Perilaku Daripada Dengan Memberikan Melalui Nasihat Jadi Mungkin Lebih Enak Bagi 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 Yang Ada Di Lingkungan Saya Meniru Bersolawat Seribu Kali Dari Karena Sudah Melihat Daripada Ketika Saya Yang Menyampaikan Kepada Insinangan Melalui Kata-kata Begini Nah Perilaku Ini Kita Harus Sangat Hati-hati Jadi Memang Perlu Untuk Apa Ya Sesederhana Sesederhana Mungkin Melakukan Hal-hal Yang Simple Mudah Tapi Baik-baik Tidak Usah Muluk-muluk Begitu Tapi Tetap Setiap Dalam Hal Yang Kecil Kecil Itu Tapi Baik-baik Semuanya Next slide Next slide Nah Oke Jadi Perempuan itu Juga Harus Nah Kalau tadi kan Perempuan dalam Menjalankan perannya Sebagai pendidik Sebagai Madrasa Sebagai pendidik Itu Mau gak Mau Kita memang Megang peran itu Nah Kita harus Belajar Untuk bisa Mendidik Kita harus Berdoa Melakukan Piraka-piraka Supaya Didikan kita itu Berhasil Nyampek Begitu Dengan Ganda Allah Kemudian Kita juga harus Memberikan Terhadang Yang baik Begitu Yosul Hasanah Tadi Lalu Perempuan Nah Akhlak Perempuan Yang berakhlak Itu juga Adalah Perempuan Yang Pandai Menjaga Diri Dari Kalau Perintah Al-Quran Itu Keuang Tersakum Wahalikum Naroh Bukan hanya Kepada Perempuan Memang Perintah Ini Menjaga Diri Dan Kualitas Dari Menjaga Diri Perempuan Kemudian Ini Yang Paling Paling Mudah Terpeleset Bagi Perempuan Paling Ringan Kita Kurang Berhati-hati Adalah Menjaga Lisan Next Slide Next Slide Mbak Sebelumnya Sebelum Ini Nah Setelah Ini Yang Menutup Aura Tadi Oke Tentang Menutup Aura Dan Pandai Bergaul Memilih Circle Ini Sudah Kita Bahas Di Pertemuan Yang Kemarin Sudah Kita Bicarakan Di Pertemuan Pertemuan Kemarin Adalah Hal Yang Penting Saya Ingin Menekankan Bahwa Perempuan Harus Pandai Menjaga Diri Salah Satu Sebabnya Adalah Kenapa Karena Perempuan Yang Terpeleset Dalam Menjaga Diri Juga Berpotensi Untuk Merepotkan Atau Menambahkan Kerepotan Dan Aib Aib Kepada Ayah Saudara Dan Suaminya Yang Sedang Banyak Terjadi Adalah Kasus-kasus Revenge Porn Jadi Perempuan Yang secara Sengaja Maupun Tidak Sengaja Terpeleset Tidak Bisa Menjaga Diri Begitu Kurang Pandai Menjaga Diri Dan Dimanfaatkan Oleh Orang Lain Ada Yang Bisa Menyampaikan Revenge Porn Itu Apa Ayo Siapa Dari Teman-teman Ada Yang Bisa Atau Ingin Menyampaikan Jadi Kalau Kasus Yang Kemarin Itu Tasik Malaya Atau Daerah Jawa Berat Itu Misalkan Ketika Masih Pacaran Kemudian Merekam Terus Ketika Sudah Putus Yang Laki-laki Atau Ada Bihaya Yang Tidak Mau Putus Itu Bihaya Mau Bersama-sama Terus Dan Mengancam Atau Mengancam Untuk Atau Bahkan Sudah Menyebar Laskan Video Yang Tidak Senonoh Video Asusila Yang Sudah Pernah Diambil Begitu Nah Itu Tentu Saja Yang Malu Yang Terjerumus Yang Dalam Jangka Panjang Itu Rugi Bukan Hanya Perempuannya Bukan Hanya Yang Mengalami Korban Itu Tetapi Juga Orang tua Saudara Dan keluarganya Maka Penting Sekali Bagi Perempuan Menjaga Diri Coroku Tidak Usah Pacaran Apapun Apapun Kalau Menurut saya Apapun Alasan Pacaran Misalkan Supaya Lebih Mengenal Calon Suami Begitu Begitu Karena Lingkungan Orang Berbeda Beda Mungkin Memang Proses Perkenalan Di Suatu Lingkungan Yang Perkenalan Yang Meralui Pacaran Itu Sudah Umum Begitu Tapi Sebenarnya Kalau Masuki Rumah Tangga Masuki Orang Rumah Tangga Itu Cinta Itu Bukan Di Awal Tapi Dibangun Rumah Tangga Itu Memang Dibangun Dan Cinta Itu Bukan Kalau Aku Tidak Mengenalnya Aku Tidak Bisa Menikah Jadi Kalau Sudah Menikah Dilutui Sama Allah Begitu Kemudian Bisa Mulai Cinta Itu Oke Selanjutnya Yang Ini Untuk Menutup Aura Dan Miri Circle Kita Sudah Bahas Di Ini Kemarin Ya Di Bajian Awal Kemarin Nah Ini Slide Terakhir Ini Ini Penting Sekali Coba Perempuan Ini Sangat Terawan Sangat Mudah Sekali Terselip Dalam Berbicara Maka Ini Hanya Tiga Hanya Tiga Di Antara Sekian Hal Yang Bisa Lisan Atau Tulisan Dan Konten Yang Kita Unggah Lakukan Begitu Yang Seharusnya Tidak Kita Lakukan Nah Kita Harus Belajar Menjaga Tulisan Dan Unggahan Konten Dari Hibah Dari Pamer Dan Dari Berkata Buruk Kita Belas dulu Dari Hibah Kalau Di Al-Hajru 12 Itu Penggalan Ayatnya Demikian Wala Yaktab Ba'atukum Ba'atukum Tak Boleh Memang Jadi Sebutkan Dalam Al-Quran Hibah Itu Dilarang Nah Kalau Lanjutannya Kalau sebelumnya Kalau sebelumnya Itu Sudah Disampaikan Bahwa Berperasangka Pun Tidak Boleh Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhal Lathina Manuj Tanibu Kasih Rom Minadun Wahai Orang-orang Yang Beriman Jawilah Prasangka Inna Ba'atudun Sesungguhnya Sebagian Prasangka Itu Ismund Dosa Jangan Mencari-cari Kesalahan Tidak Usah Mengada Ada Tidak Salah Tapi Kita Tidak Suka Berarti Salah Dia Apapun Yang Dilakukan Salah Tidak Mencari-cari Salah Dan Jangan Gimbah Jangan Membicarakan Keburukan Sebagian Dari Kalian Dilanjutkan Dilanjutkan Di ayat Itu Rumpamaan Bertaqwa Bertobat Karena Semuanya Allah Maha Penerima Tobat Dan Maha Penyayang Oke Gimbah Itu Membicarakan Kejelekan Orang Tapi kan Dia Emang begitu Emang Aibah Itu Benar Meskipun Kejelekan Orang Itu Benar Jangan Dibicarakan Karena Kalau Benar Namanya Gimbah Kalau Kejelekan Itu Salah Dan Kita Membicarakan Namanya Namanya Apa Namanya Fitnah Dan Fitnah Itu Lebih Kejam Daripada Tempun Jadi Gak Usah Mari Kita Hindari Sekarang Pagi-pagi Ada Yang Masih Lihat TV Gak 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 Kalau Di TV Pagi-pagi Itu kan Yang Rebutan Itu Acara Berita Kemudian Acara Kusip Nah Itu Jadi Ghibah Itu Sudah Jadi Seperti Kebiasaan Nasional Dan Sudah Sehari-hari Begitu Tapi Bismillah Kita Menghindar Dari Itu Kita Tidak Menghibah Dan Kita Tidak Mendengarkan Kita Pergi Aja Kalau Ada Orang Yang Membicarakan Keburukan Orang Lain Begitu Atau Misalkan Kita Tidak Enak Untuk Pergi Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Kita Tidak Nyaman Mendengarkan Itu Mungkin Yang Bicara Itu Orang Yang Kita Hormati Begitu Tunjukkan Saja Bahwa Kita Tidak Nyaman Mendengarkan Beliau Membicarakan Keburukan Orang Lain Baru Kemudian Maingankan Nah Yang Kedua Selain Ghibah Kita Juga Harus Belajar Menjaga Lisan Juga Tulisan Dan Unggahan Konten Kita Dari Flexing Dari Pamer Bahwa Tidak Akan Masuk Surga Mereka Seseorang Barang Siapa Yang Di Dalam Hatinya Ada Sebisi Atom Kesombongan Hanya Sebisi Atom Saya Kalau Kalau Saya Sendiri Saya Pasti Punya Sebisi Atom Kesombongan Pasti Lebih Dari Sebisi Atom Nah Tapi Terus Belajar Untuk Tidak Pamer Selain Dilarang Jelas Ada Anjaman Tidak Masuk Surga Kemudian Karena Kenapa Kadang Kita Menunjukkan Kelebihan Di Tulisan Di Konten Atau Apa Gitu Kita Share Kebahagiaan Begitu Tapi Orang Lain Yang Membaca Belum Tentu Kita Tidak Niat Pamer Kita Cuma Memang Keadaanku Begini Jadi Tentu Begitu Padahal Sifat Denki Dan Hasut Itu Sangat Dekat Dengan Kita Dan Manusia Lain Kalau Kita Ingat Ceritanya Nabi Yusuf Nabi Yusuf Itu Ketika Padahal Ini Hanya Mimpi Beliau Bermimpi Beliau Bercerita Kepada Ayahnya Berkata Ayahnya Beliau Berkata Ayah Sesungguhnya Aku Melihat Sebelas Aku Bermimpi Melihat Sebelas Bintang Bermimpi Aku Melihat Mereka Itu Para Bintang Itu Bersujud Kepadah Dan Yang Dinasihatkan Oleh Ayahnya Nabi Yusuf Waktu Itu Beliau Berkata Kolat Ya Bunaya Wahai Anakku Yusuf Latak Susur Yaka Ala Ikhwatika Jangan Cerita-cerita Kesaudaramu Bukan bilang Jangan cerita Ke tetangga Jangan cerita Ke teman Jangan cerita Ke Gurumu Bukan begitu Tapi Kesaudaramu Saudara Yang kita Lahir Bersama Kita lahir Itu Kita sudah Bersama Mereka Wala Taklu Susur Yaka Ala Ikhwatika Jangan Cerita Kepada Saudara-saudaramu Faya Gidul Laka Kaida Karena Apa Beliau Khawatir Saudara-saudaranya Itu Dengki Dan Kemudian Akan Mencelakai Membinasakan Nabi Yusuf Sesungguhnya Setan Kepada manusia Itu Memang Benar-benar Musuh Yang Nyata Dan Setan Sangat Mudah Menunggangi Sifat Dengki Dan Hasat Manusia Ini Jadi Kalau Mau Bercerita Tampak Bagiaan Mungkin Yang Kita Tidak Nihat Untuk Flexing Tidak Nihat Pamer Ya Aku Dapat Nilai A Begitu Misalnya Nah Itu Coba Menahan Diri Dulu Mari Kita Belajar Saya Juga Masih Belajar Ini Jadi Karena Di sisi Orang Lain Karena Teman Kita Dan Kita Sendiri Mungkin Juga Mudah Sekali Untuk Hasut Mudah Sekali Untuk Dengki Kemudian Yang Yang Ketiga Belajar Menjaga Lisan Tulisan Konten Nah Kita Menyelamatkan Kita Seperti Muslim Menyelamatkan Muslim Yang Lainnya Dari Ucapan Kita Dari Perbuatan Kita Dari Kekuasaan Kita Kalau Kita Punya Kuasa Termasuk Dari Perkataan Kita Yang Buruk Kalau Hadis Ada Ini Barang Siapa Yang Beriman Pada Allah Dan Hari Giamat Bicara Yang Baik Baik Saja Atau Diam Ketika Kita Tidak Ada Pembicaraan Yang Baik Tapi Harus Merespon Doakan Saja Ketika Kita Misalkan Dicaci Maki Diam Atau Doakan Saja Kebaikan Ketika Kita Disakiti Berusaha Juga Untuk Diam Tidak Membalas Dengan Perkataan Yang Buruk Kita Juga Tidak Perlu Berkata-kata Nggak Nopo-opo Berucap Yang Tidak Ada Maknanya Oh Telok Mungkin Nggak Gitu Atau Ucapan-ucapan Lain Dalam Binduk Paragraf Apa Yang Memang Nggak 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 Nah Itu juga Kita Hindari Berkata Yang Menyakitkan Orang Lain Ini Jelasin Menyakiti Menyakiti Orang Lain Dari Apapun Melalui Apapun Maksud saya Perkataan Tulisan Dan Sebagainya Ini Kita Hindari Mencacimaki Intoleransi Kemudian Misuh Misuh Kalau saya Yakin Kalau teman-teman For me Ini Sudah Ber Kehendak Hadir Di sini Insya Allah Yang sudah Terhindar Dari kata-kata Misuh Begitu Kita Hindari Termasuk Juga Buli Nah Ini Yang Yang Sering Kita Tidak Sadari Yang Yang Masih Banyak Terjadi Di Sekolah-sekolah Nah Kalau Ada 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 Sudah 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 PPL Sudah PPL Belum Belum Nanti Mungkin Bisa Diperhatikan Bahwa Di sekolah Sekolah SD Buli itu Sudah Masih Dilakukan Bukan Hanya Kepada Temannya Tetapi Juga Kepada Guru Guru Kemuridnya Bulinya Guru Kemurid itu Kadang Tidak Disadari Tapi Kebiasaan Selain Tempel Kamu Males Kerjakan Selesai Selesai Memang Ini Paling Lambat Di Kelas Nulisnya Mungkin Seperti Itu Atau Membanding Bandingkan Membanding Bandingkan Dengan Murid Antara Murid Yang satu Dengan Murid Yang lain Nah Itu Termasuk Buli Juga Dengan Perkataan Yang Bisa Menyakiti Orang Lain Yang Harus Kita Indari Diperbaiki Tulisanmu Seperti Dia Tulisannya Bisa Dibaca Tulisannya Bisa Dibaca Nah Yang Seperti Itu Mungkin Itu Kalau Didengar Secara Sekilas Oleh Orang Lain Tidak Masalah Tapi Kepada Orang Yang Dituju Nah Kalau Dia Sensitif Dan Sedang Dalam Keadaan Yang Tidak Bagus Apalagi Kalau Masih Anak Anak Kalau Masih Anak SD Itu Mungkin Bakal Kalau Dia Belum Merasakan Sakit Hati Itu Sudah Bisa Menancap Nah Itu Makanya Sangat Berhati-hati Sekali Apalagi Kalau Sudah Jadi Ibu Jadi Ibu Itu Anak Yang Gerget Anak Yang Gerget Murid Yang Gerget Itu Gerget Kita Enggak Gereget Gereget Ya Oke Tau Jadi Bikin Bikin Kesel Banget Begitu Karena Sudah Mecahkan Apa Mungkin Ya Sudah Mengganggu Istirahat Atau Sebagainya Yang Keluar Dari Mulut Ipunya Nah Itu Perempuan Ini Harus Hati-hati Masih Banyak Waktu Untuk Latihan Mbak Yang Dikeluarkan Dari Mulut Itu Baik-baik Saja Didoakan Yang Baik Ya Allah Meskipun Mungkin Nada Kita Masih Tetap Sebel Gitu Ya Cuman Yang Dikeluarkan Itu Jangan Kemudian Nakal Jangan Sampai Itu Keluar Dari Mulut Seorang Ibu Itu Pernah Ditanyakan Sama Anak Saya Tentang Kisah Malin Kundang Nah Malin Kundang Itu Kan Anaknya Durhaka Kemudian Ibunya Mendoakan Anaknya Dikutuk Jadi Batu Lalu Pertanyaan Anak Saya Waktu Itu Sebenarnya Bu Yang Jahat Itu Anaknya Apa Ibunya Ibunya Itu Semua Perkataan Ibu Itu Kepada Anaknya Itu Kan Yang Didengarkan Oleh Allah Yang Tidak Ada Tabir Anak Saya Waktu Itu Kok Mendoakan Jelek Kepada Anaknya Itu Yang Durhaka Anaknya Apa Ibunya Itu Pertanyaannya Ya Memang Benar Allah Menjanjikan Bahwa Tidak Ada Tabir Doa Ibu Tentang Anaknya Doanya Ibu Padahal Tidak Ada Tabir Jadi Langsung Didengarkan Oleh Allah Maka Itu Tadi Sebagai Perempuan Harus Berhati-hati Dalam Bicara Kemudian Yang Banyak Terjadi Ini Perkataan Buruk Yang Biasa Tersampaikan Itu Adalah Perkataan Perkataan Judging Yang Menghakimi Misalkan Kita Punya Teman Habis Melakukan Kecurangan Begitu Ya Dosa Kamu Perbuatan Kamu ini Perbuatan Dosa Misalkan Temannya Habis 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 Tadi ya Pacaran Keluar Sama Temannya Kamu ini Berbuat Dosa Islam Islambie Misalkan Begitu Nah itu Tidak perlu Kita Mengucapkan Hal-hal Yang Seperti Itu Karena Apa Bukan Domain kita Untuk Menghakimi Bahkan Bahkan Rasul Bahkan Rasul Itu Diutus Itu Hanya Sebagai Penyampai Tableh Menyampaikan Apa Yang Allah Utus Untuk Disampaikan Kepada Umatnya Masik-masik Begitu Nah Memberikan Hidayah Kepada Manusia Itu Domainya Gusti Allah Bukan Domainya Rasul Jadi Misalkan Kita Tahu Nabi Muhammad Itu Yang Setiap hari Yang sangat Sayang Nabi Muhammad Setiap hari Selalu Mendukung Melindungi Pamanya Sendiri Itu Abu Tolib Yang Mengasuh Bahkan Sejak Muda Itu Sampai Akhir Hayatnya Betapapun Sayangnya Nabi Betapapun Pamanya Itu Sudah Menyaksikan Kebaikan Kebaikan Perjuangan Dan Sangat Nabi Tetap Kalau Allah Tidak Berkendak Memberikan Hidayah Beliau Juga Belum Muslim Juga Sampai Dengan Akhir Hayatnya Jadi Tugas Rasul Itu Tablik Apalagi Kita Yang Bukan Siapa Siapa Begitu Mari Kita Mulai Menghindarkan Diri Dari Mudah Menghakimi Mudah Mengeluarkan Kalimat Kalimat Penghakiman Apalagi Ini Nanti Sebentar lagi Tahun Politik Ini Sudah Banyak Ini Kalau Masih Pemilihan Legislatif Mungkin Belum Seru Begitu Kalau Teman Teman Ini Mungkin Ada Beberapa Yang Pertama Kali Ncoblos Itu Nanti Kalau Presiden Di Berita Di Media Maupun Maksudnya Di media Media Resmi Media Berita Channel Channel Berita Begitu Maupun Di Media Media Sosial Itu Akan Banyak Sekali Dan Mudah Sekali Kita Terbawa Emosi Nah Jangan Kemudian Ikut Menyampaikan Hal-hal Yang Tentu Saja Kebohongan Ya Tidak Kebohongan Yang Hoks-hoks Kemudian Ikut Bukan Hanya Menyampaikan Tapi Menyebarkan Yang Belum Tentu Benar Begitu Dan Termasuk Ini Tadi Mahakim Mahakim Orang-orang Yang Bahkan Kita Tidak Kenal Calonnya Misalkan Nanti Ada Dua Kita Mau Kita Pendukungnya Si A Dan Kita Tidak Pendukung Si B Kemudian Semua Yang Dilakukan B Itu Salah Kemudian Dihakimi Dikata-katai Apa-apa Itu Sementara Lagi Akan Sangat Mudah Kita Temui Dan Mungkin Akan Menyerah Itu Sebagai Perempuan Yang Muslimah Yang Memang Harus Menjaga Adab Dan Akhlaknya Mahapulah Akhlak Baik Hindarkan Diri Dari Berkata Kemudian Menampaikan Tulisan Menyebarkan Tulisan Menyebarkan Konten-konten Yang Memang Potensi Untuk Menyakiti Orang Lain Secara Sada Baik Kita Sengaja Untuk Menyakiti Tidak Oke Ya Ini Sudah Slide Terakhir Terima Kasih Atas Perhatian Ya Silahkan Mbak Bisa Dibuka Pertanyaan Yang Dibut Tanya Oke Terima Kasih Bu At Batia Yang Telah Memaparkan Materi Yang Sungguh Luar Biasa Mungkin Relate Sama Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Selanjutnya Itu Sesi Tanya Jawab Kepada Peserta Yang Mau Bertanya Silahkan Raise Hand Atau Mengaktifkan Mikrofon Ataupun Bisa Lewat Itu Kolom Saya Mau Bertanya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Perkenalkan Isainah Halimantus Fadiyah Dari PGST Izin Bertanya Tadi Yang Proses Pengenalan Kita Mungkin Dengan Lewatan Jenis Kalau Bisa Bukan Kalau Bisa Tapi Emang Gak Boleh Pacaran Nah Kita Untuk Mengenal Lewatan Jenis Misal Yang Mau Pendekatan Itu Gimana Ibu Selain Pacaran Kan Gak Mungkin Kita Misal Mau Nikah Sama Orang Ketemu Orang Terus Langsung Mutusin Oh Mau Nikah Sama Dia Gak Mungkin Tetap Harus Ada Latar Datang Nah Itu Cara Proses Yang Kita Buat Tahu Itu Tanpa Pacaran Gimana Terima kasih Oke Kalau Pengalaman Yang Sudah Saya Alami Proses Untuk Mengetahui Itu Tidak Hanya Melalui Diri Kita Sediri Tapi Juga Melalui Keluarga Saudara Tetangganya Begitu Artinya Kita Memang Mencari Informasi Sebanyak Banyaknya Nah Tadi kan Kita Dilarang Untuk Ghibah Membicarakan Aib Orang Lain Begitu Kan Namun Membicarakan Keburukan Itu Bisa Diperbolehkan Dalam Dua Hal Pertama Dalam Hal Untuk Pernikahan Itu Tadi Mencari Jodoh Jadi Ternyata Oh Are Iku Gak Tau Salat Itu Boleh Are Iku Nek Nang Pasar Curang Suka Mencurangi Timbangan Itu Boleh Yang Pertama Itu Dalam Hal Hal Itu Kemudian Yang Kedua Dalam Hal Jual Beli Kalau Jual Beli Dia Dia Kebiasaan Kulaan Nesbulewu Ngaku Kulaan Dimalasewu Misalkan Begitu Itu Boleh Dalam Dua Hal Itu Membicarakan Keburukan Itu Boleh Itu Tadi Untuk Mengenal Orang Itu Mungkin Bisa Dilihat Kalau Setelah Sederhana Kalau Kita Bisa Lihat Itu Sholatnya Sholatnya Jangkep Enggak Berarti Sholat Wajibnya Jangkep Lima Kali Subuhnya Enggak Telat Nah Itu Kalau Jaman Sekarang Kalau Jaman Sekarang Sama Mana Digolei Gitu Enggak Puas Misalkan Tau dari Orang Lain Saja Aku Juga Mau Tau Dari Komunikasi Nah Perkenalan Perkenalan Saja Gak Bapak Tapi Tentu Saja Tidak Kemudian Pacara Kalau Sekarang Misalkan Sudah Lamaran Begitu Itu Dikira Sudah 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 Menikah Atau Berarti Sudah Sudah Boleh Kemana Mana Berdua Padahal Belum Boleh Juga Jadi Meskipun Sudah 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 Teraruf Ya Itu Tetap Ketika Komunikasi Jangan Berdua 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 Sudah 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 Seperti Itu Perhatian Banget Nanyain Solat Sudah Ngaji Gimana Jatah Jusnya Itu Dihindari Kalau Bisa Di Grup Masukkan Aja Melok Grup Keluarga Gu Jadi Jangan Punya Saudara Begitu Misalkan Tiga Orang Bikin Grup Aja Sama Dia Yang Mau Dikenal Dikeroyok Aja Sama Saudara Saudara Kalau Memang Untuk Itu Tujuan Tadi Bernikahan Tadi Jadi Ada Sekali Terima Kasih Ibu Ini Ada Yang Raising Dari Bu Kiswanti Bagaimana Assalamualaikum Bu Perkenalkan Nama saya Kiswanti Ijin Bertanya Tentang Seorang Wanita Muslimah Yang Keluar Rumah Terlalu Malam Nah Masyarakat Memandangnya Sebagai Sesuatu Yang Tidak Pantas Padahal Kita Itu Sedang Menghadiri Majlisan Bagaimana Pandangan Syariah Dalam Masalah Ini Terima Kasih Sama Sama Dia Keluarnya Sendirian Tidak Kalau Sekarang Kalau Sekarang Saya Rasa Malam Malam Itu Sebenarnya Sudah Tidak Sepi Juga Kita Jalan Jalan Sendiri Misalkan Perempuan Meskipun Bisa Mungkin Kita Hindari Sepedaan Sendiri Di Malam Hari Jum 12 Baru Pulang Itu Saya Rasa Jalan Juga Sekarang Sudah Tidak Sepi Tetap Rami Kalau Dulu Memang Dihawatirkan Terjadi Kejahatan Dan Sebagainya Atau Memang Kegiatan Kegiatan Malam Itu Kegiatan Kegiatan Yang Negatif Nah Tapi Alangkah Baiknya Sebagai Perempuan Itu Menghindarkan Diri Dari Potensi Fitnah Jadi Kalau memang Menghindari Majelis Dan Kemudian Pulang Jangan Sendirian Kalau Bisa Ada Temannya Minta Jemput Ayahnya Keponakannya Atau Saudaranya Laki-laki Begitu Ya Atau Bareng-bareng Sama Teman-temannya Perempuan Yang Jangan Seorangan Gitu Apalagi Kok Kemudian Diantar Temannya Laki-laki Ya Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Memang Penting Bagi Perempuan Untuk Tadi Kita Nggak Ngapa-ngapain Tapi Karena Kita Tidak Menjauhkan Diri Dari Potensi Fitnah Maka Terjadi Omongan-omongan Yang Tidak Baik Gitu Kalau Nah Begini Kalau Sudah Diizinkan Nah Biasanya Kita Minta Isin Kalau Perempuan Itu Pulang Memang Minta Isin Kepada Yang Di rumah Istilahnya Berarti Ayah Atau Orang Tua Ibu Saudaranya Atau Siapa Kalau Sudah Bersuami Suaminya Kalau Diizinkan Tentu saja Ada upaya Juga Dari Mengizinkan Untuk Memastikan Pertama Keselamatan Kedua Bahwa Yang Dilakukan Itu Dia Keluar Malam-malamnya Untuk Hal Yang Benar Malam Maupun Pagi Nah Sekarang Itu Kalau Dilihat Malam Jadi Mau Malam Mau Pagi Kalau Perginya Memang Tidak Baik Tidak Baik Nah Tapi Itu Tadi Intinya Kita Berusaha Untuk Menjawabkan Diri Dari Potensi Menimbulkan Fiknah Dibiasakan Dan membiasakan Diri Biasakan Kepada Adik-adiknya Kepada Keluarganya Kepada Teman-temannya Mau Pergi Pagi Malam Sore Siang Itu Ada Orang Yang Tahu Kita Pergi Kemana Dalam Rangka Apa Bukan Karena Kepo Tapi Demi Menjaga Keselamatan Jadi Misalkan Dengan Kos Rumahnya Padi Kos Dikudus Nah Ketika Berangkat Dari Rumah Itu Kamu 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 Saya Balik Keputus Ketika Nyampe Kos Jangan Tidak Menjumpai Siapapun Pertama Bilang Ke Orang Tua Bahwa Alhamdulillah Saya Sudah Sampai Kos Yang Kedua Cari Teman Kos Atau Kalau Tidak Ada Kabari Aku Sudah Dikos Begitu Jangan Sampai Tidak Ada Orang Yang Mengetahui Dimana Berangkat Kuliah Juga Gitu Berangkat Kuliah Anak Sendi Pamiti Begitu Mbak Kiswanti Terima Kasih Sama Sama Ayo Teman Teman Ada Yang Lain Yang Ingin Bertanya Bagaimana Ya Mbak Nurul Vidya Jurusannya Apa PGSD Kalau Tentu Saja Kalau secara Keilmuan PGSD Berarti Memang Harus Bersungguh Dalam Kuliah Dalam Belajar Kemudian Membekali Diri Kalau Pengen Punya Value Tinggi Begitu Secara Profesi Membekali Diri Dengan Hal-hal Yang Memang Bermanfaat Begitu Misalkan Guru Sebagai Guru Kemudian Banyak Belajar Keterampilan Membuat Media Pembelajaran Yang Inovatif Begitu Ya Kalau Sekarang Ada AI Nah Belajarlah Belajarlah AI Bagaimana Memanfaatkan AI Bukan untuk Citing Bukan untuk Curang Tapi Untuk Menambah Kinerja Meningkatkan Produktivitas Jadi Misalkan Pakai CGPT Bukan Dipinta CGPT Untuk Tolong Membuatkan Artikel Tentang Ini Ya Bukan Begitu Artikel Kemudian Yang Dikerjakan Oleh CGPT Diserahkan Ke Dosenya Begitu Misalkan Sebagai Tugas Bukan Begitu Tapi Mempelajari Misalkan CGPT Minta Ide Ke CGPT Kalau Aku Mau Bikin Ini Apa Apa Saja Begitu Buat Headline Headline Kerangka Pikiran Misalkan Begitu Kemudian Dikembangkan Kemudian Jaringan Dikembangkan Dari kerangka Pikiran Yang Diberikan oleh CGPT Dikembangkan Menjadi Artikel Atau Laporan Atau Makalah Yang Kemudian Memudahkan Mempercepat Penjalanan Dan Menikah Komponitas Karena Mungkin CGPT Memberikan Ide-ide Yang Sebelumnya Tidak Kita Tahu Bukan Hanya AI Tapi Juga Mungkin Komunikasi Nah Kalau Sekarang Itu Memang Jamannya Orang Harus Meningkatkan Nambah Value Dirinya Meningkatkan Keterampilan Dirinya Dalam Komunikasi Dalam Branding Positif Citra Diri Begitu Kemudian Apalagi Tadi Mbak Nur Oh Tapi Tetap Beradab Dan Mbak Akhlak Tentu Saja Prinsip Dasar Memiliki Adab Memiliki Akhlak Yang Baik Mengikuti Tuntunan Rasul Jadi Kalau Saya Berlaku Seperti Ini Kalau Saya Jadi Guru Kemudian Saya Menyuruh Murid-murid Saya Dengan Cara Yang Tidak Baik Apakah Dengan Cara Marah-marah Sederhana Saja Dengan Cara Marah-marah Apakah Rasul Melakukan Itu Nah Jika Tidak Maka Sudahlah Kita Tidak Usah Melakukan Juga Kalau Ada Orang Yang Saya Sudah Berkarya Karya Saya Bagus Tapi Tidak Dihargai Nah Ketika Tidak Dihargai Bagaimana Rasul Itu Bersikap Apakah Dia Marah-marah Apakah Dia Kemudian Demu Apakah Beliau Kemudian Bicara Kesana Kemari Beliau Tidak Dihargai Kalau Tidak Yaudah Tidak Usah Dilakukan Bagaimana Beliau Beliau Mendoakan Beliau Tetap Berbuat Baik Beliau Tetap Menggauli Dengan Baik Begitu Ya Kita Tetap Begitu Juga Jadi Prinsip Dasarnya Misalkan Pokoknya Kalau Dilarang Oleh Allah Dan Tidak Dicontohkan Rasul Ya Sudah Tidak Usah Kita Lakukan Apakah Hal Ini Apakah Yang Akan Saya Lakukan Ini Merkankan Keridonya Allah Begitu Maka Kalau Jawabannya Iya Ya Lakukan Saja Meskipun Banyak Orang Yang Memandang Sebelah Mata Atau Tidak Suka Insya Allah Jalannya Memang Kalau Allah Ridho Value Kita Juga Akan Itu Yakin Yakin Sama Gosti Allah Tuhan Begitu Mbak Durul Terus Terus Ada lagi Teman-teman Bisa Di kolom Chat Atau Mikrofon Assalamualaikum Pu Ijin Beritanya Bagaimana Ada Bergaul Yang Baik Di Lingkungan Kampus Terlebih Dengan Lawan Jenis Karena Tidak Bisa Dipungkiri Untuk Pasti Interaksi Dengan Lawan Jenis Pasti Selagi Prinsip Prinsipnya Kalau Kalau Menurut Saya Enggak Tidak Usah Terlalu Menyulitkan Diri Memang Kita UMK Ini Kan Perkuruan Tinggi Umum Bukan Perkuruan Tinggi Islam Jadi Interaksi Dengan Lawan Jenis Itu Tidak Bisa Sesuai Yang Sampaikan Tapi Yang Bisa Dibatasi Adalah Kita Tidak Berinteraksi Secara Berdua-duaan Kita Tidak Berinteraksi Dalam Hal Yang Tidak Perlu Nah Membatasi Diri Misalkan Oh Untuk Tugas Yaudah Percakapan Kita Tentang Tugas Saja Kalau Yang Sudah Bekerja Misalkan Tentang Kerjaan Yang Tadi Ada Saya Sampaikan BA Wabryo Kadang Tidak Tidak Bisa Dihindari Karena Kita Harus 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 Jepri-jeprian Harus WA Berduaan Begitu Tapi Bahan Yang Dibicarakan Nah Itu Kita Bisa Membatasi Jelas Singkat Dan Hanya Terkait Pekerjaan Tidak Kemana-mana Nah Misalkan Kok Begini Kok Misalkan Begini Dengan Dosen Nah Majusua Perempuan Dengan Dosen Laki-laki Kok Di WA Duluan Posisi kita Nggak enak Kan Nih Wah WA Dosen Bagaimana Dia bukan Siapa-siap Aku WA Anak Gak 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 Jelas Misalkan Sudah Belajar Atau Apa Yang Pokoknya Tidak Jelas Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Misalkan Dosen Matematika Kok Tanya Tentang Bahasa Indonesia Begitu Nah Mulai Gak Jelas Gak Jelas Gitu Sudah Mulai Indikasi Kita Sampaikan Dengan Sopan Membatasi Diri Itu Saja Karena Tidak Kemudian Ya Tidak Bersentuhan Tentu saja Ya Kemarin Sudah Disampaikan Menjaga Aura Bagaimana Itu Ini Juga Tidak Bersentuhan Tidak Menemukan Bagian Tubuh Antara Laki-laki Dengan Perempuan Yang Bukan Siapa-siapanya Begitu Yang Tidak Halal Baginya Atau Bukan Saudaranya Sederhana Saja Tidak 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 Menunjukkan Bahwa Kita Tidak Tidak Laki-laki Tapi Tapi Kalau Kalau Yang Cantik-cantik Itu Jangan Terlalu Sopan Sombong Sedikit Tidak Tidak Bapak Pokoknya Akhir lebih baik begitu daripada kemudian tadi menimbulkan lebih banyak fitnah gitu Mbak saya boleh bertanya silahkan bagaimana kita mengenai yang dari beberapa perempuan yang saya temui itu ada ya lumayan sih kayak kurang menjaga kata sering mengumpat kalau gimana ya kalau seperti tidak mengikuti tren itu kurang gaul gitu perang keren katanya seperti itu Bu, gimana Bu? Terima kasih sama-sama sekarang mungkin lagi trennya itu anjay mungkin begitu ya jadi kayaknya itu kata-kata keren padahal permisi sayang nafasmu ke tempat oke itu tadi ga ya prinsip dasarnya itu kalau kita ingin menjaga diri sendiri ya itu kita selalu mengembalikan kalau Rasulullah bagaimana begitu ya kalau yang dilarang Allah itu apa yang mendekatkan saya kepada Islam itu nah kalau kita melihat teman-teman kita kok tidak begitu nah yang harus kita hindari bahasa-bahasa yang jajeng tadi ya yang menghakimi yang kemudian oh berarti oh kamu jelek keken wisuh begitu itu yang kita hindari yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan yang bisa kita lakukan kalau sudah kita mengingatkan kok dia lebih marah kepada kita nah itu adalah hal yang kita tidak usah masukkan ke hati karena apa yang meriangkaukan itu kita tidak usah mengendalikan nah yang kita pikirkan adalah yang bisa kita kendalikan artinya bagaimana kita menyikapi teman-teman yang perempuan perempuan teman-teman perempuan yang masih melakukan hal-hal yang sebarusnya tidak pantas begitu nah kalau Mbak Ulandari misalkan ada temannya yang akrab begitu melakukan itu akan memberitahu atau tidak melakukan hal-hal yang kurang tepat melihat orangnya terlebih dahulu kayak orang kan beda-beda ada yang kadang dibilangin dikit papar ataupun dia menerima atau justru bisa memikirkan perkataan-perkataan saya seperti itu nah itu bagus berarti yang pasti apakah dia akan baper atau bagaimana kita menyampaikannya itu dengan baik dengan sopan begitu itu yang harus kita selalu usahakan nah kalau memang orang tidak kita kenal kok tiba-tiba kita eh omongannya kayak ngunu ya tentu saja tidak pada tempatnya gitu ya kecuali misalkan dalam majelis seperti ini kemudian kita dalam majelis seperti ini misalkan saya tahu bahwa Mbak Wulandari tadi itu sempat melakukan hal yang jelek begitu ya kemudian saya bilang jangan seperti Mbak Wulandari itu loh tadi begitu nah di majelis itu juga tidak tidak tepat juga meskipun mengucapkannya mungkin saya pakai dalil begitu atau mengucapkannya dengan baik tapi menuding dan menyebutkan orang di depan umum itu juga bukan caranya cara yang baik gitu yang mana Mbak Wulandari terima kasih Bu Bu mau izin bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Perkenalkan nama saya Sylvia Devi Agustin dari Prodi PGSD pertanyaannya adalah bagaimana pandangan syariat Islam tentu di malam hari yang diikuti oleh sekumpulan laki-laki muslim dan sekumpulan wanita muslimah bagaimana Bu Assalamualaikum 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 itu kegiatan apa Mbak kayak organisasi atau tapi dilakukan pada si malam hari gitu kalau bisa dilakukan pada siang hari tapi dilakukan di lima hari ya itu saja nggak baik ya itu tadi hal-hal yang kemudian hal-hal yang baik tapi tidak dilakukan dengan cara yang baik atau berpotensi menimbulkan fitnah itu tentu saja tidak baik dilakukan apakah itu dosa atau tidak begitu kalau yang sedangkan tadi tanya secara syariat islam kalau secara syariat tentu kalau ada tabarus kalau ada sentuhan terus ada 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 buka aurat dan lain sebagainya begitu tentu saja tidak baik tapi apakah kalau tidak ada itu tapi kelihatannya positif bagaimana apakah dia dosa atau tidak tentu bukan tempat saya untuk menghakimi itu hal yang dosa atau dilarang atau bagaimana tapi itu tadi kalau ukurannya kalau ada laki-laki dan perempuan berkumpul itu kalau apa namanya potensi untuk menimbulkan fitnah nah itu tentu saja harus dihindari jadi meskipun kegiatannya yang baik harus sebaiknya memang dilakukan dengan cara yang baik kalau malam-malam itu malam-malam kalau di lokasi yang misalkan di lokasi yang terang-benderang begitu dan dengan orang sekitar tahu bahwa itu kegiatan yang baik dan kalau mahasiswa mungkin dengan pengawasan orang tua dengan pengawasan dosen mungkin tetap bisa dilakukan jadi ketika ada orang yang berbelah sangka tetap bisa dijelaskan dengan baik tapi kalau tidak kalau hanya mahasiswa sendiri begitu terus enak ini awan enak itu sebaiknya dihindari oke 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 ya 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 malam itu kan waktunya istirahat ya ya pu matel suon oke sama-sama selamat menikmati ini untuk absensi di kolom chat ada linknya kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya teman-teman sepertinya sudah tidak ada ya bu oke sepertinya sudah cukup ya saya akhiri untuk sesi dokumentasi untuk teman-teman bisa sebentar menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi selamat menikmati oke cukup untuk dokumentasi sesi tanya jawab ini telah selesai terima kasih Bu Atia yang telah menjemput pertanyaan-pertanyaan dari kami dan di malam ini sebelumnya izinkan saya selaku moderator menyimpulkan materi pada malam hari ini di tema pada malam kali ini yaitu ahlak dan ada perempuan dalam keluarga dan masyarakat ada beberapa cara menjalankan peran perempuan sebagai pendidik ada tiga yang pertama dan dalam peran perempuan juga harus menjaga diri menjaga lisan menutup aurat dan pandai bergaul dan dalam menjaga lisan tulisan konten itu bisa dari gibah terus kemudian dari pamer juga dijaga dan dari perkataan yang buruk itu kesimpulan dari saya acara selanjutnya yakni saya akan ditampilkan oleh Bu Nur Atia kepadanya saya persilahkan terima kasih Mbak kita berdoa bersama-sama semoga yang kita laksanakan hari ini manfaat berkata dunia Akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah minta salat selamat menikmati mohon maaf kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan dan ada yang kurang perkenan, ada yang menyakiti terima kasih atas perhatiannya, makasih Mbak Ulanderi dan semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb belum acara ditutup timan ediden yang berbahagia, acara demi acara telah kita lewati bersama, mari kita tutup acara, kajian rutinan muslimah 2 dengan membaca kalimatul hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim saya selalu membawa acara kali ini pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian subhanahu alaihi wa bihamdik asyadu ala ila ilantah astagfiruqa wa atub ilaih wablahu muafiq ila kwam itarik wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih Terima kasih.